lagi tuh air pahing tuh api pond tuh darah pagi tanah terus kliwon tuh ether atau angkasa kliwon tuh angkasa terus sabtu moronnya harinya mulai radhiti, hari minggu tuh surya minggu tuh surya nah, orangnya hari minggu udah pandai terus tak jamin terang pandai pandai, pasti pinter mas orang minggu tuh karena surya, kelahiran matahari bisa dikatakan kayak sekat persen udah berjalan corona segala macem sumanami, terus bencana dimanapun, gunung laut, oskomlet sampai sekarang apalagi ini mau ada perang dunia ketiga kasus yang belum terjadi kan perang yang menungsar itu akan terjadi itu pitik padu ning kurungan ni diwikata jayoboyo padat sejati pasang sejati pasang 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 ah untuk sek atau Tantra ya Tantra itu sebenarnya bagian dari sisi negatif kalau orang yang tidak memahami Tantra karena banyak mengasumsikan bahwa Tantra itu adalah kekuatan sek tapi ya sek yang terbatas sebenarnya bukan free sek artinya bisa dilakukan dengan konsep metona itu bagian limo limo itu sendiri itu dengan paralnya bukan berganti-ganti partner malah itu salah dan tekniknya untuk membangkitkan teologi seksual dengan sebuah kundalini untuk bangkit itu tidak semua orang bisa Mas karena harus seirama antara laki dan perempuannya itu brewensinya harus sama itu tidak enggak semua praktisi bisa itu untuk dua pasangan di satu kali oke Pak tadi di awal menarik ini Pak barangkali ini dialog-dialog kita yang sesi-sesi akhir ya tapi enggak tahu menarik banget ngobrol sama jenengan ternyata ya luar biasa jadi eh rasional gitu ya ini anak milenial biasanya kan begitu Pak sesuatu itu kalau enggak rasionalnya enggak mau nerima gitu Pak ya bicara tentang netu dan itu Pak apa kelahiran terus kemudian berkaitan dengan kalau lahirnya ini karakternya begini-begini itu bener ya Pak contohnya contohnya apa Pak misal-misal kebetulan aku belajar itu jadi sebelum sebelum belajar ke saya aku pelasih belajar tanya astronomi dulu lagi elemen air orang-orang yang pandai ngomong itu Mario teguh itu kenal lagi tersepai orang-orang yang punya karakter idealis dan suka mentak-mentak tapi punya reaktivitas punya idealisme itu mengusur api tersepon elemen udara itu kelemahannya hanya setunya semuanya kalau cewek ya cowok ya lebih cendong rumah itu membelegu dalam hidupnya tes wakil tapi kan cinta itu kalau bisa dibagi-bagikan tambah bagus Pak itu kosmologi kalau anda memahami tentang kembali ke Tantra ya Arjunno itu Bagaimana meminitnya begitu tidak menciptakan rakan-raka baru dalam hidupnya itu ya di era sekarang sulit Mas tapi nih anda tarik ke era 60-an 40-an Iya karena orang-orang tua dulu ketemu podok-konconnya tanya bujumu tambah piro rata-rata bambah kita lebih dari lima Mas iya 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 rata-rata sekarang lah bisa tuntutan hidup ya Mas komplain nanti yoo itu kan terkait dengan bagaimana caranya Pak kemis pahing Pak? kemis itu udara pahing itu api nah ini tidak balet karena api sama udara nggak nyambung Mas minimal aku udah ngurusur tertanik apa kelemahannya kemis pahing? kemis pahing kemis itu kan lebih condong ke elemen udara pahingnya pahingnya itu adalah api artinya ini orang-orang surya lagi air berarti anda tuh dua-duanya ape-ape tapi di sisi lain anda harus butuh api ini orang di api orang di spiriturit Mas Mas apa Mas? tadi sudah sebelumnya oh sudah awalnya berwakil ya? wah ini lah jodis lah nggak jodis loh Pak kalah sama bukti aja dengan ayo mau ini kaku yang kena riset dulu kaku wakil tanah itu riset dulu tapi tetep ada pengecualian deh kayaknya model-model kayak gitu Pak ya tetep ada ya maksudnya? oh tidak harus pakem seperti itu gitu loh maksudnya kok berbeda ya analisa pembacaan karakter dengan woton seperti ini ternyata orangnya berbeda kan ada Pak banyak kayak gitu? ada karena dia Cesar Cesar ya? beneran aku nggak Cesar nggak Cesar nggak Cesar nggak Cesar kan duduk waktu deh Mas duduk kerjaan di Gusti Allah tapi ya Pak kalau itu kan karakter dan sifat ya kalau berkaitan sama rezeki pekerjaan itu nggak ada hubungannya sebenarnya ya? misalnya ada dari karakter itu anda punya talenta kemana arahnya ke situ makanya kita harus mengenal diri kita sendiri makanya aku di pekerjaan oh elemenku lagi dodolanku malah merson misalnya gitu kan lubot itu harusnya kan dodolanku degan hubungannya dengan air mineral itu lagi misteri gitu loh Pak kalau elemen udara tapi orangnya nggak suka kipas angin nggak suka yang dingin-dingin tuh gimana Pak apa kelahirannya yang salah atau seperti apa Pak? misalnya nggak nggak masalah itu tapi yang penting selama dia punya elemen udara itu bisa menggunakan elemen udara untuk kehidupan orang lain nggak artinya akan dibutuhkan setiap manusia hidup elemen udara itu nah untuk mengetahui bahwa kita elemen udara, api, air, tanah itu gimana? ya kembali ke anda buka saya di Google Google ada astronomi Jawa nggak 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 kalau misalnya yang udara itu yang apa gitu loh Pak? nah mulai lagi itu air lagi itu air pahing itu api pahing itu api pahing itu darah pahing itu darah pahing tanah pahing tanah terus kliwon itu ether atau angkasa kliwon itu angkasa terus sabtu moroni harinya mulai radite hari minggu itu surya minggu itu surya nah orangnya orangnya hari minggu itu pahing pandai terus tak jaminin orang pandai minggu pandai pandai pasti pinter mas orang minggu itu karena surya kelahiran matahari terus 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 senen moon itu bulan bulan selasa itu api bulan itu apa? kasih sayang kasih sayang roman mas selasa itu api terus kemudian selasa api rabu tanah rabu tanah kamis udara kamis udara jumat bintang atau kartika jumat bintang terus minggu sabtu air sabtu air nah itu dipadukan weton itu kemistri nggak kalau oh gitu ya kalau pekerjaan kalau pekerjaan nggak gitu ya kalau pekerjaan bareng mas itu ya gue yang cocok lengkar weton gue pas jadi ibaratnya tumbuh itu tutup gitu kan iya pak majiku tadi semulur dan sebagainya saya dulu waktu nikah itu pak waktu mau menikah itu kan ada beberapa cewek yang mau saya nikahi gitu ya terus kemudian saya ketemu sama guru saya cuman dia ngitungnya itu pak nggak pakai ini nggak pakai apa itu namanya hari weton kelahiran tapi pakai nama pak oh iya bisa pakai nama bisa nama makanya saya minta dijelasin ini nama bisa enggak sampai nggak apa baik apa jenisnya nggak sesuai ngomongannya ya kan ya kalau mau ngomong aku tangan yang baik tak tahu kalau nikah sampai wawaki rezekimu tumbuk telur nama rwaki tumbuk jadi apa benar ada ilmu yang seperti itu aa kesocokan dalam hal karakter weton atau astronom itu penting nama apa ini ini pakai nama pak nama juga sebuah energi mas tapi makanya nama nek sekarang jenengnya nganggu Sarah aku rasa ngurup Jawa ya itu renek ngurup Jawa ya mas hehehe renek ngurup Jawa ya renek ngurup Jawa ya ini are ngitungnya vie ya lah nah seperti itu kan jadi nama bisa ya bisa dari nama bisa nah kembali ke masalah neptu tadi nih ketika kemudian neptu tertentu ya itu kan kalau ketemu ini ketemu ini kan nggak boleh pak hehehe ada nggak ilmu untuk mengalahkan hal itu supaya kemudian nggak terjadi nah asalnya itu bagian dari warning orang Jawa artinya kamu ningkah dengan karakter seperti itu tuh tidak boleh bukan anda boleh tetapi dengan risiko nanti terjadi seperti ini anda sanggup nggak misalnya ki waki sama paing waki itu ilmennya tanah paing itu ilmen nyapi tanah dan api kan nggak nyambung mas makanya Nek kamu nanti punya istri yang beda weton tadi dalam satu rumah tiap hari bertengkar kamu sanggup ya mau nggak lakukan tapi nggak sanggup penting nggak usah ningkah orang siapa memberi warnanya gitu mau nggak mau terserah karena urusan cinta ya wes tapi tiap hari nggak rugut nanti pasti konflik tapi 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 ada pak di level tertentu orang ketika kemudian dia sudah sadar mengenal dirinya hal-hal seperti itu bisa kalah pak jadi karena dia sudah ibaratnya dia sadar bahwa diriku ini bagian dari sang pencipta dia bisa menciptakan takdir sebatas yang diizini Tuhan sendiri ternyata hal seperti itu nggak terjadi juga ada pak ilmu untuk mengalahkan weton jawa itu ternyata ada ternyata ketika orang sudah sampai di level tertentu gitu gimana pak nih pemahaman sewa bukan itu karena yang dimaksud watak itu tidak bisa dirubah makanya yang di garis barisi sewa wih di bucu punya watak seperti itu kamu sanggup ngelakon nggak nih sanggup bang 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 orang melarang gitu kan kenapa pak watak nggak bisa dirubah itu setau saya setau saya gini loh ibunya ibunya mas ini tuh jahatnya bukan main pak dulu tapi seiring kesabarannya bapaknya sekarang berubah drastis watak berubah pak nah dalam proses ngelenggono dalam hati pembelajaran itu kan orang jawa selalu munglacari munglacari itu kan metani sisi negatifnya nah makanya dalam karakter meton itu kan benroh elekku berarti anda harus nginkis tau mas berarti itu sudah belajar untuk mengingkis dan melebur mengalahkan ego nya karena musuh yang terbesar kan lataknya ini latakmu bisa mbak kalah kayak ego mbak kalah hahaha jadi itu dia seperti itu nah ego bisa ngalah gitu kan iya iya udah lama pak belajar soal laton itu iya iya udah selama ada konseling sama bule 10 tahun itu aku tak pakai itu tak pakai itu dasar anak nah fondasinya tak pakai itu pak berarti jengan pinter bahasa inggris ya gak juga gak juga orang juga aku gak fasih nyambung gak fasih tau gak fasih hamad hahaha bener 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 gak fasih fasih hamad masak tapi nyambung ya iya 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 ada pertanyaan pak sebelum saya akhiri terkait dengan hutan kelahiran hehehe hehehe wessaris ada yang ditanyakan hehehe enggak ya enak deh kak dengan langitnya nusantara ini tergantung sama sedikit banyaknya orang yang jujur hmm jadi esensi orang hidup di rakali yoga itu memang orang banyak mengatakan nilai kebahagiaan sebuah negara secara makro maupun mikro ya itu hanya satu kata kejujuran nah itu sudah tidak ada dalam suatu negara maupun secara mikro manusia dalam keluarga tidak ada nilai kejujuran disitulah kerusakan moralitas antara kalau benduka ketayu gak akan muncul mas yang namanya garum laku atau seleksialan Jokowi ada orang terbaik yang dipilih oleh Tuhan untuk menata negara tapi musuh Jokowi semua kurawa yang notap ini jauh dari kejujuran apakah Jokowi mampu menghancurkan abad mas butuh sebahaya energi yang tuh multi-multi banyak sekali untuk mengalahkan itu itu bagian dari contoh dari orang hidup sebenarnya di zaman kalau bendu garu lumaku itu kira-kira sudah berapa persen menurut Pak Sugeng bisa dikatakan sampai sekat persen sudah berjalan berjalan ya corona segala macam ya sumanami terus bencana dimanapun gunung, laut, oskomlet sampai sekarang apalagi ini mau ada perang dunia ketiga ya kasus yang belum terjadi kan perang yang menung sahara menung sahara ini yang ditunggu itu akan terjadi itu pitik padu ning kurungane diwi kata Joyoboyo apa itu maknanya? ya padu ning kurungane diwi ya sana kadang itu patu di diwi nanti itu yang terjadi sanipane itu oke 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 buah medeni Pak ya tidak medeni karena ini proses NU dan Radikal sudah mulai Mas ada gap di sini bentengnya negara tinggal NU Mas semua bentengnya negara tinggal NU ini NU tidak mau entah Mas yang punya baser ya punya garda ya punya pasukan itu penjelasannya itu gimana Pak? tan samar pamoring suku ini bagian serat Medotomo dimana Medotomo itu ada satu baik kosmologi tentang yoga ini ya tan samar pamoring suku sinung moknya wino yang gak sepi oke sinung mening senung moknya itu ibarat sempir so artinya ini hasilkan dari yang sudiru ini gambarnya yang sudiru Mangunogoro keempat dia menulis ini tentang teknik yoga Anda tadi bicara tentang semetik iya pindoh pesateng nyumpenoh seakan-akan mimpi tapi bukan mimpi itu layap liyuping aluyup pindoh pesateng nyumpenoh kata beliau itu teknik yoga yang bener seakan-akan masuk ke dalam alam mimpi setidak mimpi layap liyuping aluyup pindoh pesateng nyumpenoh nyumpenoh itu kan mimpi itu sumuh supi rasosat itulah energi yang murni energi dari Tuhan itulah teknik semestri itu diwejang dalam panggur serat panggur artinya bahwa suara sejati itu terkadang dititipkan Tuhan lewat mimpi itu bener Pak ya? artinya iya hampir semua orang-orang yang waskitar itu malah lewat mimpi yang titis tapi ada persepsi lain begini kalau lewat mimpi itu biasanya karena raganya belum kuat kalau raganya sudah kuat itu langsung ada suara di batinnya gitu dalam keadaan sadar pripon Pak ah ini pemahaman itu aku kurang kurang setuju Mas orang-orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan hatinya itu aku kurang setuju karena faktanya banyak yang lewat mimpi deh ternyata petunjuk itu terkadang ya mulai dari ceritanya Yusuf sampai sekarang orang-orang yang jaga tentang mimpi itu betul Pak betul terjadi semua iya saya sendiri ngalami dan bener juga ya jadi kebanyakan isaharoh itu kalau saya rasakan memang lewat mimpi deh bener-bener Pak Sugeng deh terakhir saya ketemu orang di Bali gitu petunjuk Tuhan yang nyata itu ya lewat mimpi gitu oke Pak Sugeng saya terima kasih banyak iya sami-sami waktunya telah bersedia berbagi banyak hal iya saya harus live streaming Pak live streaming untuk watak apa waton ini gimana itu bakal banyak pertanyaan nanti Pak iya 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 sehat selalu Pak Sugeng terima kasih rayu rayu terima kasih dan iya dan Terima kasih telah menonton